Halo, co-friend. Di Seoul ini kita akan belajar tentang diagram batang. Di Seoul ini diketahui bahwa diagram di bawah ini menunjukkan banyaknya kelahiran bayi di suatu puskesmas, di mana yang ditanya dari Seoul adalah pernyataan yang benar adalah yang mana, di mana kita mempunyai 4 pilihan pernyataan. Nah, kalau kita lihat nih, bahwa untuk membaca diagram batang sendiri terdapat 2 kategori utama, yaitu kategori tahun yang berbentuk horizontal atau yang mengarah horizontal dan juga yang vertikal, itu melambangkan dari jumlah kelahirannya. Nah, dari tiap-tiap tahun itu mempunyai batangnya masing-masing, di mana ketika ujung atas dari tiap-tiap batang yang kita tarik ke sebelah kiri, maka akan menyentuh salah satu nilai dari jumlah kelahiran. Nah, nilai itulah yang melembangkan jumlah kelahiran di tahun tersebut. Contohnya adalah di tahun 2016, kalau kita tarik ke sebelah kiri, maka akan menyentuh angka 50, sehingga berarti ada 50 kelahiran di tahun 2016, sedangkan di 2017 berarti ada 60, di tahun 2018 itu berarti ada 40, di tahun 2019 ada 30, dan di tahun 2020 itu juga ada 50. Nah, itu yang kita ketahui dari diagram batangnya. Sekarang kita lihat dari masing-masing pernyataan kira-kira yang mana sih yang benar. Nah, kalau kita lihat, yang pertama adalah jumlah kelahiran setiap tahun itu meningkat. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2016 ke 2017 akan meningkat, karena untuk 60 sendiri lebih besar dibandingkan dengan 50. Tetapi di tahun 2018 ternyata menurun, yaitu 2018 itu lebih kecil dibandingkan 2017. Sehingga karena dia menurun, berarti pilihan yang A ini itu sudah pasti salah. Kemudian untuk soal yang B, atau pilihan yang B, yaitu jumlah kelahiran terbanyak itu adalah 50. Nah, kalau kita lihat di 2016 ada 50, 2017 ada 60, 2018 itu 40, 2019 itu 30, dan 2020 adalah 50. Nah, kalau kita lihat yang paling banyak berarti adalah diagram batang yang paling tinggi, yang berarti adalah nilai 60, dan bukan 50. Berarti untuk pilihan B itu juga salah. Nah, sekarang kita beralih ke pilihan yang C, di mana jumlah kelahiran pada tahun 2018 itu sebanyak 40. Nah, kalau kita lihat di 2018 itu ternyata benar, yaitu 40. Sehingga jawabannya benar, itu adalah pilihan yang C. Tetapi kita lihat lagi untuk pilihan D, yaitu kelahiran paling sedikit itu terjadi pada tahun 2018. Nah, karena kelahiran paling sedikit, berarti batangnya itu adalah batang yang paling rendah. Dan kalau kita lihat batang yang paling rendah itu adalah di tahun 2019, dengan total untuk jumlah kelahiran yang adalah 30 bayi. Berarti yang paling rendah tadi adalah di tahun 2019, dan bukan 2018. Sehingga jawabannya yang paling benar untuk soal ini adalah pilihan yang C. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih menguruskan soalnya. Jangan lupa untuk semangat pilihannya lagi ya, co-friend.